Kokpit bukan untuk umum, karena bukan toilet umum juga ya, bukan tempat untuk bermain juga ya, bukan tempat untuk main-main dan apalagi kalau misalnya kita lihat mendekati mudik lebaran, ada banyak orang ketika melihat insiden ini jadi takut naik pesawat. Jadi milih-milih seharusnya seperti yang dikatakan Pak Alvin tadi, pilihan juga ada di masyarakat selain bisa menjadi inspektur di atas pesawat saat terbang tapi juga bisa memilih pesawat mana yang bisa mereka gunakan. Nah ini menjelang mudik seperti itu Pak Alvin, mungkin ada rekomendasi juga yang bisa disampaikan dari Ombudsman, mungkin bisa juga untuk kepada maskapai dan masyarakat seperti itu. Ya kalau dari Ombudsman sendiri kami sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan pihak bandara terutama, karena bandara ini juga cukup besar peranannya dalam kelancaran penerbangan, juga dalam mengatasi delay. Nah saya menghimpau kepada pengguna jasa penerbangan untuk pertama mempersiapkan perjalanannya jauh-jauh hari, jadi tiket apa itu sudah? Sudah disiapkan sebelumnya. Dan jangan datang mepet ke bandara, sehingga kalau jadwal penerbangan jam 7 pagi, itu jangan datangnya jam setengah 7, karena jam 7 itu adalah pesawat itu sudah tinggal landas, berarti mulai masuk pesawat sudah jam 6.30. Datanglah, kalau bisa sekitar jam 5, sehingga ada proses satu kemungkinan antre, ada antrean itu beberapa kali, security check, check-in, security check, dan sebagainya. Datanglah lebih awal. Bagi penumpang yang datang lebih awal, itu juga lebih aman dari kalau ini ada overbooking, tempoh hari kita bicara masalah overbooking itu kan. Sebab kalau walaupun kita sudah pegang tiket confirm, pada saat check-in itu sudah ditutup, kursi yang tersisa bisa diberikan kepada mereka yang sudah waiting list, daftar tunggu. Nah, kalau datangnya mepet, bisa saja ini hilang. Kemudian juga pastikan tidak membawa barang-barang yang berbahaya, kore api, kemudian hal-hal lain yang tidak boleh itu dimasuk. Ini sama, tepati juga aturan yang memang diterapkan oleh mas kapa ya. Nah, keselamatan penerbangan ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pilot, bukan hanya awak kabin, penumpang juga. Dan yang paling penting, jangan ngeyel pakai handphone di dalam kabin. Selama penerbangan. Baik. Mungkin dari cap, apa yang bisa mungkin disampaikan? Kalau tadi untuk para penumpang, untuk kemudian keluarga pilot atau juga pilot, seperti apa dukungan? Ini tanggung jawab untuk nyawa banyak orang di atas pesawat. Saya mungkin bicara kepada mas kapainya dulu. Mas kapainya hanya lebih baik mengingatkan. Mengingatkan kepada awak pesawat, baik cabin crew maupun cockpit crew maupun personel darat, bahwa ini saatnya peak season, banyak orang nonton ini, sekarang ini, jangan sampai nilas titik, rusak susu sebelahnya. Yang kedua, sebagai captain pilot di penerbangan maupun di rumah, kepada istri, kepada anaknya, harus diberikan suatu pengertian, bahwa ini ada aturan yang bilang nggak boleh. Jadi kalau nanti mau nengokin ayah di cockpit, setelah kita mendarat. Jadi, edukasi kepada keluarga. Untuk penumpang sendiri, seperti saya sampaikan tadi, jadilah inspektur. Mungkin datang cepat juga itu salah satu upaya untuk... Datang cepat, lebih tenang, hatinya lebih tune in, aklimatisasi. Sudah, kalau datanya udah terburu-buru, otaknya udah... Sudah tidak berburu-buru, dan udah kepeduli lagi. Oke, baik. Terima kasih, Kep Randy dan Pak Alvin, atas informasi dan juga tips-tips. Ya, mungkin kita berharap bahwa ini orang-orang sedang memilih angkutannya untuk mudik lebaran. Tidak khawatir, yakin bahwa pilot itu memang orang yang... Orang yang tepat, membawa pesawatnya dan bertanggung jawab ke keselamatan para penerbangan di dalamnya. Baik, dan demikian Lansok untuk hari ini. Pemisah Anda bisa menyampaikan informasi dan saran Anda kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.